Menjelang pemilihan Gubernur Jawa Timur, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur menemukan kejanggalan data dari salah seorang calon Gubernur Jawa Timur. Ya, verifikasi dilakukan dengan melibatkan panitia pemilihan kejamatan sekebupaten Mojokerto dan hasilnya PPK dan tim verifikasi KPU Kabupaten Mojokerto menemukan banyak kejanggalan dalam salinan KTP dan dua lembar dukungan terhadap salah seorang calon Gubernur. Sekitar 10 ribu salinan KTP dan surat dukungan dari warga ternyata tidak sesuai dengan data yang masuk ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya hasil verifikasi akan diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.